oke tembakan kedua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras berjumpa lagi dengan saya R2JM di channel Gresil Senapan Angin selamat menikmati oke sobat bediler kali ini saya langsung aja saya akan apa itu ya sebenarnya itu saya ingin menguji akurasi ya tapi ini teleskopnya belum setel atau belum belum apa belum di heroing nah kali ini saya ingin menyetel atau mengeroing teleskop dahulu saya lihatkan ke sobat bediler sekalian kita pakai media genteng ya sasarannya terus kalau sudah tepat atau sudah apa nitik ya kalau bahasa sobat bediler itu itu nanti kita akan tembak tiga kali shoot biar jelas yang mana yang awal heroing dan mana yang sudah apa itu pas heroingnya atau sudah style saya itu tidak mengajari ya tapi kita itu belajar bersama-sama karena tidak ada apa ini mounting kamera teleskop ini tidak ada kita pakai kamera yang ada di depan sana kita pakai kamera yang di sana sambil memantau targetnya nanti kita zeroing di jarak 30 meter itu sebenarnya sudah jauh banget tapi karena apa senapan ini mampu menjangkau di jarak 30 sampai 40 meter maka dari itu saya akan tunjukkan bahwa senapan ini memang benar atau bisa digunakan di jarak 30 meter kalau 40 meter belum bisa mungkin kita lain kali cari tempat yang luas atau yang panjang dan aman untuk zeroing di jarak 40 meter oke sebelum sobat bediler menonton video zeroing dan uji akurasi selanjutnya jangan lupa untuk like share dan subscribe di channel Grosser Senapan Angin biar sobat bediler tidak ketinggalan informasi penting informasi promo tes akurasi dan tes power di Grosser Senapan Angin ini oke sobat bediler langsung saja di depan sana sudah ada tim kami untuk memantau atau mengesut target di kamera 2 di sini di depan dan saya di kamera 1 juga ada tim yang sudah mengesut saya biar sobat bediler yakin atau tahu bahwa senapan ini itu memang belum di zeroing kalau seumpama senapan ini kita tembak sudah pas di titik tengah atau sudah apa itu nitik jatuhnya tembakan sudah pas di titik tengah terus tidak perlu distal alhamdulillah soalnya teleskop ini baru saya gunakan di senapan VTR VTR Roger Black Army tapi kalau di senapan sini di senapan sini biasanya harus di setel ulang atau di zeroing ulang karena beda senapan beda apa itu akurasinya sobat bediler maka dari itu kita coba ya untuk menyetel teleskop dahulu oke kita mulai di tembakan pertama sobat bediler hitung sendiri nanti berapa ngalisut kita zeroingnya sampai tepat tepat sasaran ini powernya sudah mencapai 1000 fps sobat bediler sudah sangat sangat besar pokoknya kita paskan dimana ini sobat bedanya sudah direkod ya disana kita paskan di oh disini saja di garis kan ada pentolan itu ada garis ke bawah itu kita paskan disitu oke ternyata kurang kanan kita paskan di tengah garis kurang kanan jatuhnya teleskop kita cara kanannya cara geser kanan itu dimana disini kalau lag dan rag berarti kita putar yang rag kanan kita lihat dulu sini berarti muternya sini sampai ke oh sampai ke apa itu jatuhnya tadi ya oke kita coba satu lagi ini kurang turun tapi kita coba dulu nanti biar kita lihat jatuh keduanya itu dimana kita paskan di tembakan yang awal maksudnya di garis ya bukan di bekas tembakannya bukan tapi di garis oke ternyata pas sobat bediler tapi kurang bawah kita bawakan pas sudah di tengah tapi kurang bawah kan saya sudah bilang kayaknya ini memang kurang bawah tapi kalau kanannya sudah pas kita bawakan sudah pas pas ini belum saya pastikan pas atau belum tapi insyaallah opa itu dekat sama yang kedua ini tembakan kedua kita coba kita paskan di tembakan yang kedua apakah satu titik disitu atau pindah oke lubang ya sobat bediler berarti sudah pas oke ini sudah pas di titiknya yang kedua kita kunci kuncinya itu gimana ini kalau teleskop spek 3 min 12 kelima 40 itu ada pengunjanya kalau sudah disetel harus dikunci disini kita tembak lagi ya sobat bediler kalau apakah memang sudah pas disitu atau belum itu kan tadi kita zeroingnya 3 kali shoot ya tapi 3 kali tembakan sekarang kita tembak 2 kali lagi paskan di lubang yang sama apakah di lubang yang sama atau bukan oke tetap di lubang yang sama tembakan yang pertama di lubang yang sama satu lagi tembakan kedua apakah di lubang sama oke tembakan kedua oke tembakan kedua ini agak ke bawah sedikit tapi tapi lubangnya itu ya tetap disitu mepet banget ya gak apa-apa karena mungkin ada getaran seperti ini saya tadi itu mempengaruhi banget dari akurasi senapan ini karena jaraknya juga jauh sobat bediler wajar ya kita itu kalau mengesut buruan kalau di jarak 30 itu biasanya biasanya kalau kita pemula seperti saya ini bisa kena bisa enggak tapi kalau kita mengesut di jarak 15 meter itu banyak kenanya karena lebih dekat apa itu pengaruh anginnya juga tidak terlalu banyak kalau jauh kan anginnya sudah kencang terus nembak juga jauh akhirnya kita harus juga memikirkan kalau kita tembak lurus itu mungkin tidak kena karena kita ada apa itu ada angin tapi kalau kita lihat wanginya bergerak ke sini kita harus membaca dulanginya kalau bergerak ke sini berarti didikitkan ke kanan habis itu kita kita apa kita api dulu lalu sudah memang ini pasti kita kita tembak makanya jarak jauh itu lebih sulit menembak daripada jarak yang lebih dekat saya sarankan buat coba pedler yang mempunyai senapan bagus jangan apa itu jangan terobsesi dengan tembakan yang sangat tes akurasi sudah saya buktikan bahwa senapan PCP Predator PCP Predator Ataman OD38 ini keren banget akurasinya kemarin pohonnya sudah terus promonya sudah sekarang akurasi akurasinya keren ya seperti senapan predator yang sudah menggunakan bana PS yang predator apa itu Gus Warrior predator tabung 500cc itu sudah mumpuni banget sebaiknya tapi harganya senapan ini jauh lebih murah dari senapan itu berapa harga dari senapan PCP Predator Ataman ini oke oke sebat pedler saya kasih tahu harga sebenarnya dari senapan ini harga promonya di bulan Mei ya ini harga promonya di bulan Mei itu cuma dibanderol di harga Rp3.900.000 ini promo harga awalnya kurang lebih Rp4.000.000 lebih ya tapi ada promo di bandrol cuma Rp3.900.000 full set beserta teleskop sudah dapat STKS mimis tes habis itu peredam kalau tali sandang dan tas itu saya kurang paham tanya tanya ke CS kami kalau ingin tahu dan sobat pedler sudah dapat teleskop cuma di harga teleskop dan senapannya loh ini di harga Rp3.900.000 dan ada gratis ongkir atau subsidi ongkir Rp150.000 buat yang transfer lunas ini khusus banget buat yang transfer lunas jangan khawatir dan jangan meragukan dari senapan ini akurasinya sudah oke powernya oke terus apakah senapan ini dijamin kalau datang ke sana itu bagus di grocery senapan ini ada garansi sobat pedler satu bulan kalau senapan tiba itu kalau sudah tiba sobat pedler memeriksa ada kerusakan itu bisa diklaimkan atau bisa kami ganti rugi berarti jangan khawatir kalau grocery senapan angin ini itu hok atau tipu-tipu jangan khawatir tapi jangan khawatir pokoknya jangan ragu-ragu intinya seperti kalau sobat pedler kurang yakin boleh konsultasi atau tanya-tanya dulu ke nomor CS yang ada di bawah sini oke itu tadi tes akursi dan apa itu zeroing bila ada silahkan kata dari saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel gosir senapan angin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nafas selamat menikmati selamat menikmati